Aku tuh pernah dikejar babi hutan waktu lagi cari kayu Jadi dulu aku suka banget berteman sama orang yang lebih dewasa dari aku Belum termasuk dewasa sih, tapi entah kenapa zaman dulu itu anak kelas 6 SD udah termasuk dewasa banget Karena mereka itu udah disuruh cari kayu sama orang tuanya Bahkan cari kayunya itu sampai masuk hutan Jadi pas aku tau mereka mau berangkat, aku minta ikut Tapi aku gak izin dulu sama orang tuaku karena tau pasti gak diizinin Karena saat itu aku masih sekitaran kelas 2 SD Singkat cerita pergilah kami diam-diam masuk ke dalam hutan Dan saat itu aku yang paling bontot karena rata-rata mereka udah kelas 6 SD Terus pas masuk ke dalam hutan tiba-tiba ada ibu-ibu yang cari kayu lewat Dan bilang kalau disana itu lagi ada pemburuan babi Jadi kita dilarang sama si ibu itu untuk masuk hutan Karena pasti babinya itu bakalan berkeriaran dan lari-lari Belum lagi nanti kalau pemburunya itu salah tembak bisa-bisa kita yang kena Tapi yang tertua diantara kami saat itu gak takut Dan dia tetap ngotot mau bawa kami semua ke dalam Karena saat itu kita juga mau bersenang-senang di dalam hutan Jadinya kita gak takut dan langsung masuk aja Sampai tiba-tiba kita denger suara babi hutan Dan makin lama suaranya itu makin mendekat ke kita Kita juga mendengar suara pemburu babi saat itu Dia bernyanyi-nyanyi entah pakai bahasa apa Dan akhirnya kita pun ketakutan Sampai yang tertua diantara kita langsung menaiki pohon Dan kalian tau saat itu aku gak bisa manjat sama sekali Tiba-tiba yang lain pun menjerit ketakutan dan langsung menaiki pohonnya itu Jadi ada satu pohon yang gak bertangkai dan itu tinggi banget Mereka semua naik ke atas sampai mereka nemuin tangkai buat mereka bertengger Dan kalian tau sisalah aku sendiri di bawah Aku udah nangis banget saat itu karena tau aku gak bakalan selamat lagi Karena mereka yang udah pada besar-besar dan udah pada bisa manjat pohon Mereka semuanya udah di atas Karena si tertua ini kasian ngeliat aku Akhirnya dia turun lagi Lalu dia menjulurkan kakinya ke bawah Menyuruh aku bergantung di kakinya itu Supaya dia bisa tarik ke atas Akhirnya perlahan aku bisa naik Tapi hanya setengah dahan doang Sampai ke tangkai yang paling bawah Disitulah aku bergelantungan Dan mereka naik ke yang paling atasnya Dengan posisiku yang bergelantungan di tangkai paling bawah Tiba-tiba babi hutan itu muncul di bawah pohon kami Ada sekitaran tiga babi hutan Kita semua pun menangis dan menjerit Bahkan peganganku hampir lepas Karena babi itu lama banget di bawah Tiba-tiba kita mendengar suara tembakan yang keras banget Karena ternyata tembakan itu udah mengarah ke babi yang di bawah kita Satu babi tertembak dan dua lagi lari entah kemana Kita pun lega karena babinya udah mati Dan yang lain udah pada kabur Tapi yang tertua di antara kita Menyuruh kita jangan bergerak dulu dan diam aja Tiba-tiba si pemburu keluar membawa senapannya Kita langsung keringat dingin karena ketakutan Dan saat si pemburu memasukkan babinya ke dalam karung Tiba-tiba aja salah satu di antara kita menjerit karena digigitin semut Si pemburu babi pun terkejut dan langsung mengarahkan senapannya ke arah kita Kita pun langsung menangis dan menjerit ketakutan Dia pun melayangkan tembakannya ke arah kita sekali Untungnya kita gak kena dan dia pun langsung pergi Setelah itu kita menunggu satu jam lagi buat turun Sampai kondisinya udah aman Dan akhirnya pada saat itu kita gak jadi cari kayu dan kita langsung pulang Kita semua merahasiakan kejadian Sering ngeliat mata ngintip waktu lagi nyuci piring subuh-subuh Setiap bulan puasa kalau habis makan sahur Biasanya kalau di rumah aku tuh cuci piringnya besok paginya Nah beda cerita kalau di rumah tante aku Sehabis makan sahur itu biasanya langsung dicuci piringnya Karena dia gak suka banget ngeliat piring numpuk Pernah selama bulan puasa aku tuh nginep di rumahnya Kebetulan banget dia gak punya anak gadis Dan yang dapat tugas cuci piring itu aku Jujur sebenarnya aku lumayan penakut orangnya Apalagi sehabis makan sahur Seluruh orang rumah udah pada tidur Dan sebagiannya itu langsung pergi ke masjid Nah disitu tante aku selalu ngasih aku tugas buat cuci piring Dengan terpaksa karena aku numpang di rumahnya Akhirnya aku beraniin diri buat cuci piring Walaupun keadaan kamar mandinya itu dindingnya gak sepenuhnya sampai ke atap Jadi bagian atasnya itu gak langsung nutup Supaya udara dari luar itu masuk ke dalam Nah tiba-tiba aja ada angin kencang dari luar Sampai anginnya itu kena sama tangan aku yang lagi basah Karena lagi cuci piring Dan itu dingin banget Aku langsung ngeliat ke arah dinding yang kebuka Secara samar-samar aku kayak ngeliat ada dua bola mata yang lagi ngintipin aku Anehnya matanya itu lumayan merah Awalnya aku pikir kucing Sampai aku perhatiin lagi Berharap matanya itu secepatnya menghilang Tapi dia masih stay disitu Belum sempat selesai nyuci aku langsung lari keluar dari kamar mandi Disitu aku langsung ngomong ke tante aku Kalau aku gak bisa lanjutin cuci piringnya Soalnya aku kayak ngeliat ada mata yang ngintipin aku Tante aku pun langsung ngeliat Dan ternyata matanya itu udah gak ada Akhirnya tante aku bantuin aku cuci piring Tapi keesokan harinya dan seterusnya Karena tante aku ngerasa aku cuma ngada-ngada Akhirnya dia tetap nyuruh aku nyuci piring subuh-subuh Dan mau gak mau aku selalu nyuci piring dengan pemandangan yang kayak gitu Dan anehnya gak tau kenapa Pas malam lebaran aku nyuci piring Kalau saya makan subuh-subuh matanya itu udah gak ada Sampai sekarang aku masih penasaran Itu mata apa Oh ya selesai nyuci piring dan beresin dapur Ngerjai orang naruh dompet kosong di jalan Ternyata korbannya bapaknya sendiri Jadi ini kejadiannya udah lama banget Waktu itu aku dan temen-temenku iseng banget Karena dulu kan lagi ngetrend tuh Naruh dompet kosong di jalan Terus kalau misalnya ada yang lewat Dan ngeliat itu dompet Sebagian pasti ada yang berhenti buat ngecek itu dompet Nah karena waktu itu kita iseng banget Dan saat itu kita lagi gabut Akhirnya aku dan temen-temen aku itu Naruh dompet kosong di jalan Sambil nunggu orang yang ngeliat Kita itu sembunyi di balik pohon Nah kalau misalnya ada yang lewat dan ngeliat Terus berhenti buat ngambil itu dompet Disitulah kita keluar dari persembunyian Dan teriak Sambil ketawa supaya yang ngambil itu dompet malu Jujur itu hal paling iseng yang kita lakuin Tapi karena saat itu kita masih anak-anak Yaudah itu kayak buat seru-seruan aja Nah setelah ada tiga orang korban yang lewat Gak disangka-sangka dan gak diduga-duga Tiba-tiba aja orang tuanya temen aku ini lewat Dan ternyata bapaknya ngeliat dompet itu Tapi dia gak langsung ngambil Terus dia gak ngomong juga ke mamanya si temenku ini Nah pas bapaknya itu lewat temen aku itu langsung lega Karena bapaknya itu gak berhenti buat ngambil itu dompet Tapi ternyata pas sampai disimpang rumahnya Bapaknya langsung nuruni mamanya temenku ini Dia gak ngomong kenapa diturunin Ternyata karena bapaknya ini mau balik buat ngambil itu dompet Nah pas bapaknya itu balik buat ngambil itu dompet Kita langsung terbengong Temen aku ini mukanya langsung pucat Tapi saat itu kita gak muncul Kita tetap sembunyi Dan bapaknya itu langsung ngecek itu dompet Ternyata dompetnya kosong Dia langsung buang itu dompet Dan dia langsung pergi balik ke rumah Saat itu temen aku langsung pulang ke rumahnya Karena dia udah terlanjur malu banget ke kita Karena dia udah ikut ngerjai bapaknya sendiri Nah pas langsung sampai di rumah Bapaknya langsung cerita ke mamanya tadi Kalau dia nuruni mamanya tadi disimpang Karena dia nemu dompet Tapi ternyata dompetnya itu kosong Disitu mamanya langsung bilang ke bapaknya Itu karena bapaknya gak mau ngomong ke mamanya Dan kalau misalnya ada uang di dalam dompet itu Bapaknya mau pakai uang itu sendiri Dan gak ngasih tau ke mamanya Tapi disitu temen aku gak cerita kalau itu ulahnya Setelah itu dia balik lagi ke tempat kita Disitu dia langsung ceritain apa yang terjadi di rumahnya Dan saat itu kita udah berhenti buat ngerjain orang Kita gak lanjutin lagi Karena kita takut kalau nanti yang lewat itu bapak kita sendiri Dari situ kita benar-benar belajar Buat jangan jadi orang iseng Gara-gara suka nyolong cabai tetangga Akhirnya tuh pohon cabai tiba-tiba aja pindah ke depan rumah Sumpah ini kejadian yang bikin malu banget sekampung Jadi dulu tetangga kita itu punya pohon cabai banyak banget Dan pohonnya itu dekat banget sama dapur kita Waktu itu mama aku lagi sering banget pergi-pergi Akhirnya mama aku jarang masak Jadi kalau malam-malam lapar aku tuh punya kebiasaan masak mie instan Karena dulu kita gak punya kulkas Mama aku gak pernah nyetok cabai-cabean Karena takut busuk Akhirnya aku inisiatif buat metikin cabai tetangga aku Karena buah cabainya itu lumayan rame Ada banyak juga pohonnya Tapi aku gak berani minta Karena tetangga kita ini lumayan galak Biasanya setiap aku metik tuh cabai Aku selalu minta dan aku ngebolehinnya itu jawab sendiri Dan aku metik cabainya itu gak cuma sekali Bahkan hampir tiap malam Walaupun dalam satu malam itu biasanya aku cuma cabut 2 atau 3 biji aja Tapi ternyata selama ini tetangga aku itu tau Karena ternyata dia diam-diam sering banget ngintip dari jendela Nah terakhir kalinya aku metik cabai dia Tiba-tiba aja besok paginya Semua pohon cabainya itu udah pindah ke depan rumah aku Karena cabainya itu pake pot Jadi bisa diangkat-angkat gitu Tapi dia gak ngangkat sama potnya sekalian Cuma pohon sama tanahnya doang Jadi berserakan banget di teras rumah aku Ada sekitar 3 batang pohon cabai Nah dia naronya itu sekitar jam 12 malam Tiba-tiba aja pas besoknya mama aku bangun Dan buka pintu dia teriak kaget Karena teras depan rumah aku itu udah jorok banget Ada 3 batang pohon cabai sama akar-akarnya Tapi buahnya itu udah gak ada Disitu mama aku langsung nanya kita satu persatu Siapa yang udah nyabut pohon cabainya tetangga Tapi diantara kita gak ada yang ngaku Karena denger keributan akhirnya tetangga aku nongol Dia langsung bilang kalo dia yang buang itu batang cabai di depan rumah Karena setiap hari dia denger aku minta cabai Tapi aku mintanya gak ke dia Tapi ke diri aku sendiri Dan ternyata selama ini dia denger Akhirnya dia bilang itu pohon cabai buat aku Biar gak suka metikin pohon cabai orang lagi Dia suruh aku tanam tuh pohon cabai Tapi itu gak gratis Abis itu dia minta ganti rugi ke mama aku Disitu mama aku udah marah banget sama aku Karena dia gak tau selama ini aku suka nyolongin cabai tetangga aku itu Akhirnya dia minta ganti rugi Satu batang cabai itu dihargai 100 ribu Karena disitu udah rame banget orang Akhirnya mama aku iyain Setelah dibayar itu pohon cabai langsung ditanam balik sama mama aku Tapi sayangnya gak pernah tumbuh lagi Emang bener-bener sesuka itu aku sama cabai Sampai aku sering banget metikin cabainya tetangga aku Di rumah sendiri malas cuci piring Tapi kalo di rumah pacar piring bersih pun dicuci Ini cerita salah satu dari teman aku Yang katanya kalo main ke rumah pacarnya itu Dia rajin banget cuci piring Aku sampe gak percaya Soalnya kalo di rumah itu Piring kotor mereka tuh selalu numpuk Dan dia gak mau cuci sama sekali Sampai kadang mamanya itu ngamuk-ngamuk ke dia Jadi kalo dia mau cuci piring Itu harus ada keributan dulu di rumahnya Terus pas dia bilang kalo dia main ke rumah pacarnya itu Hampir setiap hari dia cuci piring Walaupun dia gak ikut makai piringnya Karena katanya dia gak enak kalo ngeliat ada piring kotor di rumah pacarnya Akhirnya setiap ngeliat piring kotor Dia pasti bakal langsung cuci Bahkan nih dia cerita Sangkin rajinnya nyuci piring di rumah pacarnya Dia kan gak tau kalo mamanya pacarnya ini abis nyuci piring Dan piringnya itu lagi ditirisin di dekat wastafel Cuciannya itu kebanyakan gelas Dan pas dia masuk ke dapur dan ngeliat ke arah wastafel Dia langsung inisiatif buat cuci itu piring Padahal itu cucian tadi udah bersih Nah pas mamanya si pacarnya ini ngeliat Dia langsung cegah temanku ini Tapi udah terlanjur Piringnya itu udah disabuni semua sama dia Disitu dia malu banget Karena sangkin kerajinannya dia Dia sampe gak bisa bedain mana piring yang kotor sama yang bersih Apalagi nih kalo ada acara di rumah pacarnya Dia selalu siap siaga buat jadi anggota cuci piring Tapi kalo di rumahnya sendiri ada acara Dia selalu kabur Untuk menghindari cuci piring Dan mamanya itu selalu nyariin dia Dan pas aku tanya kenapa Dia bilang gak mungkin dong aku malah cuci piring di rumah pacar aku Takutnya nanti dikira dia pemalas Tapi kalo di rumah sendiri gak cuci piring Palingan ributnya itu cuma sebentar doang Abis itu mamanya pasti gak marah lagi ke dia Terus dia bilang kalo mamanya sendiri yang bilang ke dia Kalo di rumah sendiri itu mau malas-malasan itu masih bisa Tapi jangan sampe di rumah calon mertua Jadi prinsip dia gak apa-apa kalo di rumahnya sendiri itu Dia gak cuci piring ataupun gak bersihin rumah Asalkan di rumah calon mertuanya itu dia rajin Kalo di rumah calon mertuanya itu ada di rumah calon mertuanya itu